Pendekar bodoh, jilip 27. Chin Hai dan Kui E An sambil tertawa-tawa mengenangkan peristiwa pertemuan dengan Kui Sian Seng tadi, lalu berjalan cepat meninggalkan Tiang An. Mereka keluar dari kota itu dari jurusan timur dan tidak melewati kelenteng Ban Hotong yang berada di sebelah barat kota itu. Hari telah agak gelap ketika mereka tiba di sebuah hutan di luar kota. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang berseru minta tolong dan ketika mereka berlari menghampiri, ternyata seorang laki-laki tua yang berpakaian seperti Piao Su, pengawal kiriman barang berharga, sedang dikeroyok oleh lima orang perampok. Meski Piao Su ini melawan secara dekat sambil memutar-mutar goloknya, namun pengeroyoknya ternyata memiliki kepandayan yang lihai hingga pundak kiri Piao Su itu telah berlumur darah akibat mendapat luka bacokan pedang. Akan tetapi, sambil berseru minta tolong, Piao Su itu terus saja melawan dengan dekat. Chin Hai marah sekali melihat pengeroyokan ini dan sekali pandang saja ia maklum bahwa Piao Su ini tentu tengah dirampok, oleh karena di pinggir tampak sebuah kereta dan para pendorongnya yang terdiri dari empat orang telah berjongkok sambil menggigil ketakutan di belakang kereta. Perampok ganas, pergilah dari sini katanya dan tubuhnya langsung menyambar cepat ke arah tempat pertempuran. Chin Hai tidak mau membuang banyak waktu, ia segera mempergunakan kepandayan ilmu silat tangan kosong kongciak sinai yang hebat. Memang ilmu silat yang belum lama ia pelajari dari Bupun Su ini lihai sekali. Begitu kedua tangannya bergerak, pedang kelima orang perampok itu tahu-tahu sudah kena dibikin terpental dan sebelum kelima orang perampok yang juga memiliki ilmu silat lumayan itu tahu apa yang terjadi, tahu-tahu mereka sudah dipegang oleh tangan kanan kiri pemuda itu dan dilempar-lemparkan ke kanan kiri seperti orang melempar-lemparkan kentang busuk saja. Tentu saja mereka merasa jari dan ngeri melihat ilmu kepandayan sehebat ini dan tanpa menoleh lagi mereka lalu berlari secepatnya ke jurusan yang sama sehingga merupakan balap lari yang ramai. Kuean tertawa bergelak, sedangkan Chin Hai hanya tersenyum saja melihat pemandangan yang lucu itu. Sedangkan Piao Su itu ketika melihat pemuda luar biasa lihainya yang sudah menolong jiwanya, segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan Chin Hai sambil berkata dengan suara terharu. Tai Hiap yang gagah perkasa sudah menolong jiwaku yang tak berharga, aku tua bangka lemah tidak akan dapat membalas budi besar ini dan untuk menyatakan terima kasihku, biarlah Tai Hiap menyebut nama Tai Hiap yang mulia agar dapat kuingat selama hidupku. Chin Hai merasa tidak enak sekali melihat dirinya sedemikian dihormati oleh Piao Su itu, maka buru-buru ia memegang pundak Piao Su itu dan menariknya berdiri sambil berkata, Loh Piao Su janganlah berlaku demikian. Pertolongan yang tak ada artinya ini untuk apa dibesar-besarkan? Ketika Piao Su tua itu mengangkat muka dan memandang dengan sepasang matanya yang luar biasa lebar, Chin Hai merasa bahwa dia seperti pernah melihat muka ini, akan tetapi tidak ingat lagi di mana dan bila mana. Tiba-tiba Kwe E An berseru sambil meloncat menghampiri. Tan Kau Su, kau akah ini? Memang benar, Piao Su itu ternyata adalah Tan Kau Su, guru silat yang dahulu pernah mengajar silat kepada putra-putra keluarga Kwe E Inliang. Tan Kau Su memandang heran dan dia segera mengenali Kwe E An, maka sambil menjurah ia berkata girang. Kwe E Kong Chu, tak ku duga kita telah bertemu di sini. Ah, aku orang tua telah mendengar tentang kemajuan dan kelihayanmu dan telah mendengar pula bahwa kau sudah menjadi murid Eng Yang Chulo Chiampo Tokoh Kim San Pai yang lihai itu. Syukurlah, kepandainmu tentu telah berlipat ganda dan aku orang tua yang tidak berguna ini hanya turut merasa gembira. Kemudian dia memandang kepada Chin Hai dengan metu kagum dan dia pun melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi, siapakah Tai Hiap yang muda akan tetapi telah mempunyai kepandain yang demikian lihainya sehingga belum pernah mataku yang tua menyaksikan kelihayan seperti yang telah Tai Hiap lakukan tadi? Ketika mengingat bahwa Piao Su ini bukan lain adalah Tan Kau Su yang dulu membenci dirinya dan bahkan mengejarnya untuk membunuh, timbul pula rasa benci Chin Hai, maka ia tidak mau menjawab dan hanya memandang tajam dengan muka tidak senang. Kuean belum pernah mendengar tentang kekejaman Tan Kau Su kepada Chin Hai, oleh karena Chin Hai memang tidak menceritakan hal itu kepada siapapun juga, maka Kuean lalu tertawa girang dan berkata, Tan Kau Su, sebenarnya pemuda kawanku ini pun bukan orang luar, akan tetapi ku rasa kau tak akan dapat menduganya dia ini siapa biarpun kau akan mengingat-ingat sampai semalam penuh. Biarlah aku membantumu. Dia ini adalah Chin Hai anak gundul yang dulu pernah pula belajar silat padamu. Tiba-tiba saja pucatlah wajah Tan Kau Su mendengar bahwa anak muda yang luar biasa gagahnya yang baru saja telah menolong jiwanya itu, bukan lain adalah si Chin Hai, anak gundul yang dahulu hendak diambil jiwanya. Kedua kaki Tan Kau Su menggigil dan ia tak dapat menahan dirinya lagi. Serta merta ia menjatuhkan diri berlutut lagi di depan Chin Hai dan tak tertahan lagi kedua matanya mengucurkan air mata. Tai Hiap, aku, aku, ahaha, apakah yang harus ku katakan? Kalau Tai Hiap suka, ambillah jiwaku. Aku tua bangka yang tak tahu diri akan mati dengan rela di dalam tanganmu. Kue An memandang heran dan segera berkata, Eh, haha, ah, apa-apaan ini? Tan Kau Su, apakah kau mendadak telah menjadi mabok? Akan tetapi Chin Hai mengejapkan mata pada kawannya itu dan kini ia tidak mengangkat bangun tubuh orang tua yang berlutut di depannya. Tan Kau Su, memang benarlah kata ujar-ujar kuno yang menyatakan bahwa apa yang diperbuat orang pada masa mudanya, akan mendatangkan sesal pada masa tuanya. Kau dulu berkeras hendak membunuhku, namun sekarang kau bahkan minta dibunuh olehku dengan rela. Bukankah ini merupakan buah dari pohon kebencian yang dulu kau tanam dengan dua tanganmu sendiri? Kau minta aku membalas denam? Tidak, Tan Kau Su. Akan terlalu senang bagaimu. Biarlah kau pikir-pikirkan lagi perbuatanmu yang sewenang-wenang dulu itu dan menyesalinya. Kau tak berhutang jiwa padaku, maka bagaimana aku bisa membunuhmu? Nah, selamat tinggal. Mari, Kue Yan, kita pergi dari sini. Sesudah berkata demikian, Chin Hai lalu melompat pergi dan terpaksa Kue Yan menyusul kawannya itu dengan heran. Kemudian, atas dasakan Kue Yan, Chin Hai lalu menuturkan pengalamannya. Kue Yan menghela nafas dan berkata, memang nasib manusia itu tidak tentu. Sekali waktu ia boleh berada di bawah, di tempat yang serendah-rendahnya, akan tetapi akan datang masanya dia akan berada di atas, di tempat yang setinggi-tingginya. Setelah meninggalkan Tian An, kedua pemuda itu lalu menuju ke Kota Raja, oleh karena selain mencari jejak Lin Lin dan Maho A, keduanya juga tidak pernah lupa untuk mencari Hai Kong Ho Siang. Ho Siang kini merupakan musuh besar satu-satunya yang masih belum berhasil mereka balas. Dan kemana lagi mencari Ho Siang itu kalau tidak di Kota Raja? Mereka merasa ragu-ragu apakah Hai Kong Ho Siang berada di sana, akan tetapi karena tidak mempunyai pandangan lain di mana Ho Siang itu mungkin berada, mereka pun hendak mencoba-coba dan pergi ke Kota Raja. Mereka langsung menuju ke Nghyong Koan, gedung perhimpunan para perwira sayap Garuda di mana dahulu mereka pernah datang mengacau dan berhasil membunuh mati musuh-musuhnya. Pada waktu mereka tiba di atas genteng gedung itu, mereka melihat dua orang sedang bertempur mengeroyok seorang kakek, ada pun di sekeliling tempat pertempuran, para perwira sayap Garuda menonton sambil berseru-seru membesarkan hati kakek yang dikeroyok itu. Melihat gerakan kakek tua renta itu, terkejut Kuean dan Chin Hai oleh karena gerakan kakek ini yang benar-benar luar biasa hebatnya sehingga kedua pengeroyoknya terdesak mundur terus. Dan ketika Chin Hai memandang tegas, ternyata bahwa kakek tua renta itu adalah Kiam Ki Sian Jin sedangkan dua pengeroyoknya adalah Eng Yang Chu Guru Kuean dan Nelayan Cengeng sendiri. Melihat betapa Eng Yang Chu dan Kong Hawat Lo Jin terdesak hebat oleh ilmu silat Kiam Ki Sian Jin yang hebat luar biasa, kedua pemuda itu segera melompat turun. Kuean, jangan kau ikut turun tangan, biarlah aku sendiri menghadapi kakek tua renta itu. Ia adalah spek dari Hai Kong Ho Siang. Kuean kaget sekali dan menjadi jari. Kalau Hai Kong Ho Siang saja telah begitu hebat, apalagi speknya. Chin Hai melompat masuk ke gelanggang pertempuran dan berkata dengan suara hormat kepada Nelayan Cengeng dan Eng Yang Chu. Jiwi Lo Ciam Pual, biarkan Teo Chu yang menghadapi setan ini, dan kalau Teo Chu tidak dapat menandinginya, barulah Jiwi berdua maju memberi hajaran kepadanya. Sesungguhnya Eng Yang Chu dan Nelayan Cengeng telah terdesak sekali, dan kata-kata yang diucapkan oleh Chin Hai ini terang menandakan bahwa pemuda ini pandai membawa diri dan menghormat mereka, maka keduanya lalu melompat mundur. Kiam Ki Sian Jin kata Chin Hai dengan tenang, dahulu suhu kubuk pun suh sudah pernah mengampuni kau, maka apakah sekarang kau yang begini tua masih mau memamerkan kepandayan di depan mata umum? Kiam Ki Sian Jin memandang kepada Chin Hai dengan sepasang matanya yang telah tua akan tetapi masih awas itu, lalu dia pun tertawa cekikikan dan tangan kanannya membuat gerakan merendah seperti hendak berkata bahwa Chin Hai masih kanak-kanak dan masih kecil, sedang tangan kirinya menuding keluar. Dengan gerakan ini Kiam Ki Sian Jin hendak berkata bahwa Chin Hai yang masih muda dan masih kanak-kanak itu jangan datang untuk mengantar kematian, lebih baik keluar dan pergi saja sebelum terlambat. Kiam Ki Sian Jin, tak perlu kau mengertak. Keluarkanlah semua kepandayanmu jika kau memang gagah Chin Hai menantang akan tetapi sikapnya tetap tenang dan waspada. Kiam Ki Sian Jin menjadi marah sekali. Sambil mengeluarkan suara ahahuhuh, dia lalu menerjang maju dengan hebat sekali. Nelayan Cengeng dan Eng Yang Chu adalah tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Akan tetapi menghadapi Kiam Ki Sian Jin, mereka berdua terdesak hebat setelah bertempur 200 jurus lebih, oleh karena itu kini mereka memandang ke arah Chin Hai dengan penuh kekhawatiran. Mereka maklum bahwa sebagai murid tunggal Bu Pun Su, pemuda itu tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, akan tetapi, tetap saja mereka merasa ragu-ragu dan cemas oleh karena sekarang pemuda itu menghadapi seorang lawan yang jauh lebih berpengalaman dan yang telah mereka rasakan sendiri kehebatan ilmu kepandayannya. Akan tetapi, mereka menjadi kagum sekali ketika melihat betapa dengan lincahnya Chin Hai dapat mengimbangi ginkang dari kakek itu. Bahkan ketika melihat betapa pemuda itu berani mengadu lengan dengan Kiam Ki Sian Jin, tanpa terasa pula nelayan Cengeng lalu tertawa terbahak-bahak sambil mengalirkan air mata dari kedua matanya. Ini merupakan tanda bahwa nelayan tua ini merasa gembira sekali. Tadi ia pernah beradu lengan dengan Kiam Ki Sian Jin, akan tetapi adu lengan yang sekali itu saja sudah cukup membuatnya kapok oleh karena betapa lengannya sakit sekali dan seakan-akan ada puluhan jarum yang menusuk-nusuk ke dalam daging lengannya. Kini dia melihat betapa Chin Hai berani beradu tenaga dengan kakek sakti itu tanpa merasa sakit dan bahkan agaknya Kiam Ki Sian Jin tidak saja nampak terkejut, akan tetapi juga terdorong sedikit tiap kali keduanya mengadu tenaga dalam. Sementara itu, Kue An memandang pertempuran hebat itu dengan Bengong dan anak muda ini merasa heran sekali kenapa kini kepandaian Chin Hai agaknya telah bertambah berlipat ganda. Tadinya Kue An merasa bangga bahwa dia telah menerima pelajaran ilmu silat dari ayah angkatnya, yaitu Hek Moko dan Diam Diam. Ia mengharapkan bahwa sekarang tingkat ilmu kepandaiannya sudah menyusul kepandaian Chin Hai. Tak taunya kepandaian Chin Hai kini pun meningkat luar biasa sekali dan bahkan ia merasa bahwa kepandaian pemuda ini sekarang berada di tingkat yang lebih tinggi daripada kepandaian Hek Pek Moko sendiri. Tentu saja mereka ini tidak tahu bahwa Chin Hai sudah mengeluarkan ilmu silat Pek In Ho Atsut atau ilmu silat awan putih. Kedua lengan tangannya mengeluarkan uap putih yang menimbulkan tenaga hebat sekali hingga Lua Kang yang tinggi dari Kiam Ki Sian Jin masih saja tidak cukup kuat menghadapi ilmu pukulan ini. Selama hidupnya baru sekali Kiam Ki Sian Jin menerima tandingan yang lebih tinggi ilmu kepandaiannya dari kepandaiannya sendiri, yaitu ketika dia berhadapan dengan Bu Pun Su. Sudah tiga kali selama hidupnya ia bertemu dengan Bu Pun Su dan tiap kali bertemu ia selalu dipermainkan oleh kakek jembel itu. Sekarang baru pertama kalinya dia menghadapi seorang pemuda yang dapat menandingi kelihayannya sehingga tentu saja dia menjadi marah, penasaran dan gemas sekali. Ia tadi ketika menghadapi Eng Yang Chu dan nelayan cengeng walaupun dapat mendesak, tapi agak sukar merobohkan kedua orang lawan yang bukan sembelarang orang itu dan yang telah termasuk tingkat tokoh besar dalam lapangan ilmu silat, maka ia telah mengerahkan tenaganya, hingga membuat tubuhnya yang telah tua sekali itu menjadi lelah luar biasa. Kini ketika menghadapi Chin Hai yang ternyata lebih lihai lagi daripada kedua kakek itu, ia benar-benar merasa terkejut dan marah. Namanya yang sudah terkenal menjulang tinggi sampai ke langit itu akan runtuh kalau dia tak dapat mengalahkan pemuda ini. Jika diingat bahwa pemuda ini adalah murid Buk Pun Su, maka ia merasa makin penasaran dan ingin membalas kekalahannya yang dulu-dulu dari Buk Pun Su kepada muridnya ini. Karena marahnya, Kiem Ki Sian Jin lalu melupakan sumpahnya sendiri dan tiba-tiba saja dia mencabut keluar sebatang pedang yang aneh bentuknya. Pedang ini tipis sekali dan seakan-akan lemas tak bertenaga, akan tetapi, di bawah ujungnya yang runcing terdapat dua buah kaitan di kanan-kirinya dan pedang ini mengeluarkan cahaya berkilauan saking tajamnya. Beberapa tahun yang lalu pada saat dia merasa bahwa dirinya telah amat tua dan telah banyak darah dia alirkan melalui pedang ini, dia merasa menyesal sekali dan takut untuk menerima hukuman dari semua dosanya. Maka ia lalu bersumpah takkan menggunakan pedang ini untuk membunuh orang lagi. Akan tetapi, oleh karena sekarang dia merasa marah sekali, dia tidak ingat lagi akan sumpah itu dan mencabut keluar senjatanya yang hebat. Chin Hai terkejut melihat gerakan ini. Dia tidak mempunyai permusuhan dengan Kiem Ki Sian Jin dan tadipun dia hanya ingin menolong nelayan cengeng dan eng yang cu saja serta hendak mencoba kepandayan kakek luar biasa ini. Sekarang melihat betapa kakek itu mencabut keluar pedangnya, maka tahulah bahwa kakek itu sudah marah sekali dan bermaksud mengadu jiwa. Kiam Ki Sian Jin Chin Hai berkata keras-keras, kita tak pernah saling bermusuhan hingga tak perlu mengadu jiwa. Kiam Ki Sian Jin telah salah mengerti dan menduga bahwa pemuda itu merasa jari melihat pedangnya. Maka, sambil tertawa cekikikan dia lalu menerjang maju dengan cepatnya. Baiklah, agaknya kau hendak membela muridmu yang durhaka Hai Kong Ho Siang itu kata Chin Hai. Secepat kilat pemuda ini pun kemudian mengelak sambil mencabut keluar pedangnya, Li Yong Cho An Kiam. Karena maklum bahwa ilmu kepandayan kakek ini hebat sekali dan diatakan dapat mengambil kemenangan apabila ia hanya mengandalkan pengertian pokok perselatan dan hanya mengikuti gerakan serangan orang tua itu tanpa membalas dengan serangan berbahaya, maka dengan ilmu pedang yang diaciptakan bersama Ang In Yo Chu dan yang telah diakinkan sempurna itu, pedangnya lantas bergerak-gerak aneh laksana terbang ke udara dan tiada ubahnya dengan seekor naga sakti yang keluar dari surga dan menyambar-nyambar ke arah Kiam Ki Sian Jin dengan garangnya. Akan tetapi, Kiam Ki Sian Jin benar-benar hebat dan luar biasa sekali ilmu silatnya. Walaupun dia merasa sangat terkejut melihat ilmu pedang yang seumur hidupnya belum pernah disaksikan itu, namun pengalamannya membuat dia dapat menduga ke mana arah tujuan pedang Chin Hai dan sanggup menjaga diri dengan baiknya serta dapat pula melancarkan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Kedua orang ini bertempur mengadu ilmu sampai 300 jurus lebih dan para penonton sudah merasa pening karena terpengaruh oleh gerakan pedang yang dimainkan secara hebat itu. Bahkan Kue An sampai menjadi merah matanya karena tidak tahan melihat menyambarnya sinar pedang. Juga para perwira yang tadinya berseru-seru, kini diam tak bergerak dan hanya memandang dengan muka pucat. Banyak di antara mereka yang mengalirkan air matu karena matu mereka terasa pedas sekali sehingga terpaksa mereka mengalihkan pandangan matanya dan tidak langsung memandang ke arah pertempuran. Hanya Eng Yang Chu dan Nelayan Cengeng saja yang masih sanggup menonton dengan tertariknya, akan tetapi juga kedua orang ini agak pucat karena maklum bahwa sekarang sedang berlangsung pertandingan tingkat tinggi yang langka terlihat. Kini mereka makin kagum saja kepada Chin Hai yang bagaikan sebuah batu mustika, baru sekarang tergosok dan kelihatan betul-betul sinar dan nilainya. Kedua tokoh besar ini diam-diam menghela napas saking tertarik dan kagumnya. Biarpun di luarnya tidak menyatakan perubahan, namun sebetulnya Kiam Ki Sian Jin telah merasa lelah sekali. Rasa penasaran dan marah telah berkobar di dalam dadanya yang membuat seluruh tubuhnya terasa panas sekali. Inilah kesalahannya dan ia pun maklum akan hal ini, akan tetapi ia tidak berdaya. Nafsu marah dan penasaran yang sudah lama dapat ditenggelamkan pada dasar hatinya, kini tiba-tiba melonjak dan timbul pula dengan serentak, maka tentu saja tangannya menjadi semakin lemah. Baiknya Chin Hai memang tidak bermaksud membunuh atau melukainya, karena betapapun juga, pemuda ini merasa kasihan melihat kakek yang sangat tua hingga merupakan rangka hidup ini. Ia dapat menduga bahwa kakek ini telah mulai lelah, maka ia mendesak makin hebat dengan maksud agar kakek ini dapat menyerah karena kelelahannya. Benar saja, desakannya sudah membuat Kiam Ki Sian Jin merasa lelah sekali. Tubuhnya sudah penuh keringat dan napasnya mulai terengah-engah hingga membuat gerakannya menjadi lambat. Pada suatu kesempatan yang baik, tiba-tiba saja pedang Chin Hai menusuk ke arah leher kakek itu. Kiam Ki Sian Jin mendadak melakukan gerakan nekat sekali dan tanpa peduli akan tikaman pedang Chin Hai, dia membalas menikam ke arah dada Chin Hai. Ternyata bahwa dalam keadaan putus asa, kakek ini hendak mengajak mati bersama. Chin Hai merasa terkejut sekali. Cepat dia menarik kembali pedangnya dan dihentakkan untuk menangkis pedang lawannya. Kiam Ki Sian Jin merasa betapa pedang pemuda itu menempel keras pada pedangnya, karena itu ia pun lalu mengerahkan tenaga dalam dan mengait pedang Chin Hai dengan kaitan pedangnya. Kedua lawan tua dan muda ini saling mengerahkan tenaga luakang dan pedang mereka saling melengket bagaikan menjadi satu. Keduanya tak bergerak, saling pandang seperti dua buah patung, tangan kanan memegang pedang yang saling menempel, tangan kiri dia acungkan ke atas dengan jari-jari tangan terbuka seakan-akan menerima kekuatan dari atas. Krak mendadak terdengar suara keras sekali dan pedang di tangan Kiam Ki Sian Jin telah patah menjadi dua. Secepat kilat Chin Hai melompat mundur lantas berjungkir balik di udara sampai lima kali untuk menghindarkan diri dari serangan tenaga dalam kakek luar biasa itu. Ternyata tadi ketika ia mengerahkan tenaga dalamnya sampai sepenuhnya, tiba-tiba kakek itu menarik kembali tenaganya sehingga pedangnya menjadi patah. Chin Hai terkejut dan menyangka bahwa penarikan tenaga ini merupakan siasat yang akan digunakan untuk memukulnya selagi dia kehabisan tenaga, maka ia lalu berjungkir balik di udara. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa sebenarnya kakek itu telah kehabisan nafas dan tenaga. Ia telah amat tua dan tenaganya banyak berkurang maka sekarang menghadapi Chin Hai setelah tadi melawan keroyokan Eng Yang Chu dan nelayan Cheng Eng, ia tidak kuat lagi dan tenaganya runtuh. Ketika semua orang memandang ternyata Kiam Ki Sian Jin masih berdiri dengan pedang potong di tangan, tanpa bergerak sedikit pun dan kedua matanya masih meram. Chin Hai mendekati dan melihat keadaan Kiam Ki Sian Jin, ia menjadi terkejut dan merasa menyesal, karena dia tahu bahwa kakek itu sudah putus nyawanya karena serangan dari dalam. Ini hanya terjadi kalau orang terlalu marah. Seorang perwira menghampiri tubuh Kiam Ki Sian Jin yang masih berdiri diam dan hendak menariknya. Jangan teriak Chin Hai dan maju melompat hendak mencegah. Akan tetapi terlambat. Ketika perwira itu memegang lengan Kiam Ki Sian Jin serta hendak menolong dan menuntunnya, tiba-tiba saja ia menjerit ngeri dan terjengkang ke belakang bagaikan mendapat pukulan hebat. Sementara itu tubuh Kiam Ki Sian Jin lantas roboh ke depan dalam keadaan masih kaku. Perwira itu roboh dan tewas pada saat itu juga oleh karena ia terkena hawa dari tenaga dalam yang masih terkumpul di lengan tangan kakek itu dan biarpun ia telah mati, akan tetapi tubuhnya masih hangat dan hawa tenaga keluar serta menghantam perwira itu hingga binasa. Dengan menyesal, Chin Hai segera mengajak kawan-kawannya lari dari tempat itu untuk menghindari pertempuran-pertempuran selanjutnya, oleh karena mereka maklum bahwa kematian kakek ini tentu tak akan dibiarkan saja oleh para perwira tadi. Nelayan Cengeng dan Eng Yang Cu tiada habisnya memuji-muji kelihayan Chin Hai yang diterima dengan ucapan merendah oleh pemuda ini. Juga Kuean, walaupun dia tidak mengucapkan sesuatu, namun pandangan matanya kepada pemuda itu berubah penuh hormat dan bangga serta memandang tinggi. Nelayan Cengeng lalu menceritakan bahwa dalam usahanya mencari jejak Lin Lin serta Mahoa, di jalan ia bertemu dengan Eng Yang Cu yang telah dikenal baik. Eng Yang Cu mendengar tentang penderitaan yang dialami oleh muridnya, karena itu mereka berdua merasa marah sekali kepada Hai Kong Ho Siang kemudian mencarinya ke kota raja untuk mengadu kepandayan dan membalas sakit hati keluarga Kuean. Akan tetapi, ternyata bahwa mereka tidak dapat menemukan Hai Kong Ho Siang, sebaliknya bertemu dengan Kiam Ki Sian Jin yang menyerang mereka dengan hebat ketika mendengar bahwa mereka datang hendak membunuh Hai Kong Ho Siang. Sesudah menceritakan pengalaman masing-masing, Chin Hai lantas menceritakan kepada Eng Yang Cu tentang ikatan jodoh antara Kuean dan Mahoa dan minta pertimbangan orang tua ini. Chin Hai yang tahu bahwa Kuean tentu tidak berani bicara sendiri, telah mewakili pemuda itu. Eng Yang Cu tertawa bergelap-gelap ketika mendengar ini. Hahaha, aku sudah tahu tentang hal ini dan telah berunding dengan nelayan cengeng. Tentu saja Pinto merasa bersyukur sekali, dan Pinto yakin bahwa murid si cengeng ini tentu seorang nona yang sangat baik, asal saja sifat cengeng dari gurunya tidak menurun kepadanya. Nelayan cengeng tertawa bergelap. Eng Yang Cu, begitulah jika orang selamanya membujang. Tidak tahu akan sifat wanita. Wanita manakah yang tidak cengeng? Hahaha. Ketika mereka berempat sedang mengobrol gembira, tiba-tiba saja terdengar suara yang datangnya dari jauh sekali akan tetapi cukup jelas. Orang Turki dan kedua nona berada di bukit utara dekat tapal batas. Mendengar suara tanpa rupa ini, Chin Hai segera berlutut memberi hormat ke arah suara itu. Siapakah yang bicara dan memiliki hikang buk jijat itu tanya Eng Yang Cu. Suhu sendiri yang memberitahu bahwa mereka berada di utara kata Chin Hai yang lalu mengangguk-anggukan kepala mengaturkan terima kasih kepada gurunya. Nelayan cengeng dan Eng Yang Cu saling pandang dan mereka ini kagum sekali akan kelihayan Bu Pun Su yang telah dapat mengirim suara dari tempat jauh. Kuean merasa girang sekali dan sesudah kedua orang tua itu berjanji hendak menghadiri perjodohan mereka, keduanya lalu pergi ke lain jurusan. Kuean dan Chin Hai dengan hati girang lalu mempergunakan ilmu lari cepat untuk menuju ke utara, di mana kekasih mereka sudah menanti dengan hati rindu. Kuean dan Chin Hai yang melakukan perjalanan dengan cepat sekali, beberapa hari kemudian telah tiba di pegunungan di utara dekat tapal batas. Mereka mulai mencari-cari hingga akhirnya tibalah mereka di dalam sebuah dusun di dekat lereng tempat tinggal Yusuf. Ketika mereka bertanya pada penduduk kampung tentang rumah seorang Turki dengan dua orang lonahan, mereka segera disambut oleh kepala kampung itu yang ternyata juga seorang hondan berpakaian sebagai pembesar kampungan. Orang ini tubuhnya pendek dan ramah tamah sekali. Ia menyatakan kenal baik kepada Yusuf karena seringkali saling mengunjungi dan bercakap-cakap. Bukan main girangnya hati Kuean dan Chin Hai yang langsung menjadi berdebar ketika mengetahui bahwa rumah kekasih mereka sudah dekat di depan. Kepala kampung yang baik hati dan ramah tamah itu bahkan lalu mengantar mereka menuju ke rumah Yusuf yang berada di lereng sebelah kiri dusun itu. Ketika dari jauh mereka telah melihat rumah kecil indah yang dikelilingi bunga-bunga itu tiba-tiba dari atas bukit yang tak jauh dari situ terdengar suara pekek burung merah yang nyaring sekali. Chin Hai teringat akan cerita nelayan cengeng tentang merah sakti, maka hatinya tertarik sekali dan ia lalu berkata kepada Kuean. Saudara Kuean, kau pergilah ke sana dulu dengan cungcu, kepala kampung, aku ingin sekali melihat burung aneh itu. Kuean tersenyum dan ia maklum bahwa selain tertarik hatinya oleh burung merah itu, juga Chin Hai hendak menyembunyikan rasa girang dan malunya karena hendak bertemu dengan Lin Lin. Akan tetapi jangan terlalu lama, katanya. Aku tidak tanggung jawab kalau nanti adikku marah-marah. Chin Hai mendelikan metu dan melompat cepat ke arah puncak bukit itu hingga membuat kepala kampung merasa heran dan kagum sekali. Kuean sambil tersenyum-senyum melanjutkan perjalanan menuju ke rumah dengan hati bergebar. Kebetulan sekali, ketika mereka sampai di dekat rumah, Kuean melihat seorang gadis yang sedang menyirami kembang mawar hutan yang indah dan sedang mekar dengan segarnya. Gadis ini cantik jelita dan mengenakan pakaian bertitik-ketik hijau dengan leher warna merah. Rambutnya yang hitam panjang itu disanggul ke belakang dan agak kusut karena tertiup oleh angin gunung, akan tetapi kekusutan rambutnya ini malah menambah kemanisannya. Kuean tiba-tiba berhenti dan memberi isyarat kepada kepala kampung itu supaya tidak mengeluarkan suara. Kemudian dia yang menghampiri gadis itu dengan meringankan tindakan kakinya dari belakang. Setelah berada dekat di belakang gadis itu, Kuean sudah tidak dapat menahan lagi perasaan girang dan debaran jantungnya yang mengeras, kemudian mengeluarkan panggilan yang diucapkan dengan bibir gemetar. Hoamoy! Mahoa cepat menengok sambil berdiri. Matanya yang indah dan lebar terbelalak, lantas wajahnya mendadak menjadi merah. Tanpa terasa lagi tempat air yang tadi dipegangnya terjatuh ke atas tanah dan hanya dapat berkata, Kau, kau, Anko. Kemudian, setelah dua pasang metu itu saling bertemu dan saling pandang dalam seribu satu bahasa, dan sinar metu itu mewakili hati masing-masing yang melepas kerinduan dengan pandangan mesra, Mahoa menundukkan kepalanya, lalu berkata perlahan, Koko, mengapa baru sekarang kau datang ucapan ini biarpun terdengar seakan-akan gadis itu menegur, akan tetapi bagi telinga Kuean adalah sebuah pengakuan bahwa gadis itu telah lama merindukannya. Moi-moi, maafkanlah bahwa baru sekarang aku berhasil menemukan tempat ini. Kau semakin cantik dan manis, hingga bunga ini nampak buruk berada di dekatmu. Mahoa mengeling dengan tajam dan bibirnya tersenyum senang, karena wanita mana yang tak akan merasa bahagia dan bangga apabila mendapat pujian dari kekasihnya. Dalam kebahagiaan pertemuan ini, Kuean sama sekali lupa bahwa dia datang dengan kepala kampung yang kini berdiri menjauhinya dan duduk di atas sebuah batu karena merasa jengah dan malu apabila harus mendekati mereka. Kuean juga lupa untuk bertanya tentang Linlin atau Yusuf. Sebaliknya Mahoa juga sama sekali tidak ingat untuk bertanya mengenai Chin Hai atau orang-orang lain. Pendek kata, pada saat itu, mereka merasakan bahwa di atas dunia ini hanya ada mereka berdua saja. Tiba-tiba, ketika kedua teruna remaja ini sedang bercakap-cakap dengan suara bisikan mesra, terdengar bentakan keras dari dalam rumah kecil itu. Ada tamu datang. Silakan kau minum air teh, anak muda. Dan berbareng dengan bentakan ini tubuh Yusuf munculnya dari pintu dan orang Turki yang berilmu tinggi ini lalu melempar sebuah poci yang tadi dipegangnya ke arah Kuean. Melihat hal ini, kepala kampung yang tadi duduk segera bangkit berdiri dan memandang dengan hati khawatir. Dia tahu akan keandahan sikap orang Turki ini. Ia juga pernah mendengar tentang lemparan poci teh dan mengerti pula akan maksudnya oleh karena dahulu pernah ada beberapa orang pemuda kampung yang tertarik dengan kecantikan kedua orang gadis itu dan datang pula ke situ. Akan tetapi, mereka ini pun mendapat sambutan lemparan poci teh yang membuat mereka lari tunggang-langgang oleh karena mereka tak sanggup menerima poci yang menyambar mereka bagai seekor burung yang dapat berterbangan dan bergerak-gerak. Ternyata bahwa Yusuf menggunakan poci teh itu untuk mencoba pemuda yang berani mendekati mahoa atau lin-lin dan lemparan poci ini adalah semacam kepandaian sihir yang digerakkan oleh tenaga hikang. Melihat menyambarnya poci teh ke arah kepalanya, Kuean terkejut sekali karena dia telah merasa datangnya serangan angin sambaran benda itu. Namun Kuean tidak saja sudah mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi, bahkan sekarang setelah lama melakukan perjalanan dengan Chin Hai, ia mendapat petunjuk-petunjuk berharga dari pemuda itu dan kepandainya telah mengalami banyak kemajuan. Di samping itu, Chin Hai juga memberi petunjuk tentang penyempurnaan latihan luwakang hingga dalam hal tenaga luwakang dan hikang, Kuean juga mendapat kemajuan pesat. Melihat datangnya poci teh yang menyambar, Kuean lalu mengulur tangan kanannya dan dia semakin terkejut ketika merasa betapa poci itu terdorong oleh tenaga yang kuat sekali. Akan tetapi dia dapat mengerahkan luwakangnya dan menerima poci teh dengan baik, bahkan air teh yang di dalam poci sama sekali tidak tumpah keluar. Bagus, bagus. Mahoa, siapakah pemuda yang gagah ini? Tanya Yusuf yang segera melangkah menghampiri. Lekas kau minum air teh dari poci. Ini adalah yopah-pah, bisik Mahoa. Tanpa ragu-ragu Kuean melakukan apa yang dikatakan oleh kekasihnya itu dan dia minum air teh dari mulut poci begitu saja tanpa cawan. Yusuf makin girang dan tertawa bergelak-gelak. Yopah-pah, ini adalah An Koko yang sering kali kau dengar namanya itu. Yusuf terkejut dan tahu bahwa dia tadi telah salah sangka. Maka cepat dia menghampiri dan mengungkuk. Maaf, Kuee Tai Hiap, aku tua bangka Semirono sudah berlaku kurang ajar. Akan tetapi, dengan hormat sekali Kuee An lalu menjura sesudah memberikan poci teh kepada kekasihnya dan berkata, Yopah-pah, setelah Hoamoy menyebut kau pah-pah, maka kau bukanlah orang lain dan perkenankanlah aku menyebut tahpah pula padamu yang baik hati dan berkepandaian tinggi. Yusuf makin girang melihat sikap yang sopan santun dari pemuda ini, maka dia segera maju meneluknya. Bagus, Mahoa tidak keliru memilih. Memang nelayan cengeng itu pandai memilih jodoh muridnya. Ia lalu melihat kepala kampung itu dan segera memanggilnya, dan beramai-ramai mereka lalu masuk ke dalam rumah. Di mana Lin-Lin tanya Kuee An dan baru sekarang ia teringat kepada adiknya. Mahoa memandangnya dengan metu berseri, lalu menjawab, Entahlah, semenjak tadi dia keluar dengan Sien Kongciak. Sebentar lagi tentu dia datang. Dan di manakah adanya Siethe Hiap? Mengapa ia tidak datang bersamamu? Kebetulan sekali. Dia tadi mendengar suara Kongciak dan pergi mencarinya, tentu dia telah bertemu dengan Lin-Lin. Kemudian ketiga orang itu saling menceritakan tentang pengalaman mereka, disaksikan dan didengar oleh kepala kampung. Ketika Sien Hai lari cepat ke arah puncak di mana dia mendengar burung merak memekik nyaring, dia mendengar lagi pekik burung merak itu yang agaknya sedang marah. Sien Hai mempercepat larinya dan ketika dia tiba di puncak, dia melihat pertempuran yang hebat antara seekor burung merak yang bulunya indah dan bertubuh besar sekali melawan seorang Hwasyo tinggi besar. Alangkah kaget dan girangnya ketika melihat bahwa Hwasyo itu bukan lain Hai Kong Hwasyang. Ternyata bahwa Hwasyo jahat ini dapat mengetahui tempat tinggal Yusuf, Lin-Lin dan Mahal A. Maka timbulah niatnya hendak mengganggu gadis itu, terutama Lin-Lin oleh karena ia tahu bahwa gadis ini adalah putri Kwee Chiang Kun yang menjadi musuh besarnya. Demikianlah, saat ia mengintai ke bukit itu, kebetulan sekali ia melihat Lin-Lin dan burung merak, maka segera ia muncul untuk menangkap Lin-Lin tidak dinyana, burung merak itu dengan ganas sekali telah menyerangnya dan sebentar saja manusia dan burung ini bertempur sengit. Ketika Chin Hai tiba di situ, burung merak sedang menyambar-nyambar dari atas dan Hai Kong Hwasyang melawan dari bawah. Pertempuran berjalan ramai sekali, akan tetapi pada saat Chin Hai memperhatikan, dia menjadi terkejut oleh karena melihat betapa gerakan burung itu kaku sekali, seakan-akan telah mendapat luka berat. Memang benar, sebelum Chin Hai datang, Hai Kong Hwasyang yang kosen itu telah berhasil melukai Sin Kong Ciak dengan sebuah pukulan tangannya. Pukulan ini tepat mengenai dada kanan merak sakti itu dan kalau saja merak sakti tidak mempunyai kekebalan dan tenaga luar biasa, pasti ia telah lewas dan dadanya hancur pada saat itu juga. Namun, merak sakti telah mendapat gemblengan luar biasa dari Buk Pun Su dan Sutenya yang sakti dan sudah menjadi seekor binatang sakti yang memiliki kekuatan luar biasa maka pukulan ini biarpun telah melukainya, akan tetapi tidak dapat membunuhnya. Betapapun juga, kepandaian Hai Kong Hwasyang terlampau tinggi baginya dan kini meskipun dia menyambar-nyambar namun dia tak berdaya menyerang Hai Kong Hwasyang dan bahkan tiap kali mereka bergebrak hampir saja merak sakti itu terkena serangan dasyat dari Hai Kong Hwasyang. Melihat ini Chin Hai menjadi marah dan sekali loncat saja ia telah berada di dekat tempat pertempuran. Alangkah herannya ketika melihat seekor kuda yang dikenalnya baik-baik berada pula di situ, makan rumput hijau tanpa mempedulikan. Kuda itu adalah kuda Pek Gin Ma atau kuda perak putih kepunyaan Pangeran Fayami yang dulu telah dibawa oleh Bu Pun Su untuk dikembalikan kepada yang punya. Ia dapat menduga bahwa kuda ini terjatuh ke dalam tangan Hai Kong Hwasyang dan dugaannya memang betul. Hai Kong Hwasyang datang ke bukit itu sambil menunggang Pek Gin Ma yang semenjak dia pergi dengan Pangeran Fayami ke Pulau Kim San Su, memang sudah berada di tangannya dan dipelihara baik-baik di kota raja. Hai Kong Hwasyang, mari kita menentukan perhitungan terakhir hari ini kata Chin Hai yang menyambung ucapannya itu dengan suara halus ke arah merak sakti. Sin Kong Chia Ke, biarlah si Yau temung hadapi Hwasyo gundul kurang ajar ini dan engkau beristirahat ya dulu. Merak sakti ini agaknya maklum bahwa pemuda yang datang adalah seorang yang boleh dipercaya, maka ia lalu terbang ke atas dahan pohon di dekat situ dan setelah hinggap di sana dia lalu menggunakan paruh serta kepalanya untuk mengusap-usap dada kanannya yang terluka dan terasa sakit. Ketika Hai Kong Hwasyang melihat siapa yang datang, bukan kepalang marahnya. Bangsat besar, akhirnya aku dapat juga bertemu dengan engkau katanya dan sedikitpun dia tidak merasa jari. Memang dia tahu bahwa kepandayan pemuda ini tinggi sekali sebagaimana sudah dia rasakan ketika mereka bertempur di atas perahu Pangeran Fayami, akan tetapi kini dia telah memiliki ilmu kepandayan tinggi supeknya. Setelah mengeluarkan matian marah, Hai Kong Hwasyang langsung maju dengan tongkat tularnya. Chin Hai mencabut pedangnya Liong Choan Kiam dan menangkis hingga sebentar saja dua orang musuh besar ini sudah bertempur mati-matian di atas bukit itu, disaksikan oleh Sin Kong Ciak yang bertengger di atas dahan pohon. Setelah bertempur beberapa puluh jurus, keduanya tercengang dan kaget sekali melihat kemajuan ilmu silat lawan. Akan tetapi kekagetan Hai Kong Hwasyang lebih besar lagi oleh karena tenaga luakangnya yang telah dilatih sempurna itu tidak berdaya menghadapi Chin Hai. Ia merasa betapa pemuda ini sekarang memiliki tenaga luakang yang berlipat ganda hebatnya daripada dulu. Dan ketika Chin Hai membuka serangan dengan ilmu pedangnya yang baru diciptakannya sendiri itu, maklumlah Hai Kong Hwasyang bahwa pemuda ini sekarang sudah memiliki ilmu kepandayan hampir menyamai tingkat buk pun suh sendiri. Diam-diam dia menjadi bingung dan jari terutama sekali ketika Chin Hai dengan senyum sindir berkata, Hai Kong, sekarang kau harus menghadap supekmu. Hai Kong Hwasyang maklum bahwa supeknya telah meninggal dunia dan hal ini membuat ia semakin cer lagi. Ia tak perlu bertanya bagaimana supeknya meninggal namun dapat menduga bahwa tentulah pemuda ini yang merobohkannya, kalau tidak, tidak nanti Chin Hai mengeluarkan kata-kata yang bermaksud melemahkan pertahanannya dan membuat kacau pikirannya itu. Dengan nekat Hai Kong Hwasyang kemudian menyerang lagi dengan ilmu silat tongkat Jian Choa Tung Hoat atau ilmu tongkat seribu ular yang menjadi kebanggaannya. Akan tetapi, serangan dengan ilmu tongkat yang telah dikenal baik-baik oleh Chin Hai ini hanya memperlebar senyum di mulut pemuda itu saja. Ketika Chin Hai mengeluarkan seruan keras dan menggerakkan jurus ke-21 dari ilmu pedangnya, mendadak tongkat di tangan Hai Kong Hwasyang terlempar ke udara dan terdengar sayap mengibas karena saat melihat tongkat Hwasyang itu melayang ke atas, berak sakti cepat menyambarnya dan membawa terbang tongkat itu untuk dilempar jauh ke dalam sebuah jurang yang curam sekali. Hai Kong Hwasyang menjadi marah sekali dan tiba-tiba ia berjungkir balik dengan kepala di atas tanah dan kedua kaki bergerak-gerak di atas. Gerakannya sangat cepat dan hebat, dan kedua kakinya mengeluarkan tenaga luar biasa karena anginnya saja menyambar-nyambar membuat daun-daun pohon yang bergantungan di situ bergoyang-goyang bagai tertiup angin keras. Namun Hai Kong Hwasyang tak dapat menakut-nakuti Chin Hai dengan ilmunya ini, bahkan pemuda ini lalu dengan tenangnya menyimpan kembali pedangnya, oleh karena dia tidak mau disebut licin akibat melawan seorang bertangan kosong dengan senjata di tangan. Ia maju menghadapi Hai Kong Hwasyang yang telah berdiri dengan terbalik itu. Hai Kong Hwasyang mengeluarkan seruan keras dan mengerikan kemudian kedua kakinya menyambar dalam serangan-serangan kilat dan maut. Chin Hai segera menyambutnya dengan ilmu silat Pek In Ho Atsut yang ajaib, dan benar saja. Ilmu silat yang dilakukan dengan tubuh terbalik ini tidak berdaya menghadapi Pek In Ho Atsut dan setiap kali hawa pukulan kaki itu menyambar dan terpukul balik oleh uap putih yang keluar dari sepasang lengan Chin Hai, maka kaki Hai Kong lantas terpental kembali yang membuat tubuhnya bergoyang-goyang. Chin Hai maklum bahwa dalam keadaan terbalik itu, agak sulit baginya untuk mencari jalan darah lawan dalam keadaan jungkir balik itu. Kalau saja Hai Kong Hwasyang bertempur sambil berdiri di atas kedua kakinya, tak akan sukar agaknya bagi dia untuk merobohkan Hwasyang itu. Chin Hai yang sejak tadi memperhatikan gerakan Hai Kong Hwasyang, tiba-tiba mengambil keputusan untuk meniru gerakan lawannya ini. Segera dia berseru keras dan berjungkir balik, kepala di atas tanah dan kedua kaki di atas. Maka bertempurlah mereka dalam keadaan aneh itu dengan hebatnya.